Intro Pemirsa, kembali bersama saya, Nanang Kosim Yusuf dalam program Seven Awareness with Nakoy. Pemirsa, program ini mengajak kita semua untuk kembali menjadi manusia di atas rata-rata. Saya percaya bahwa setiap orang sebenarnya diciptakan untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam kondisi keuangan, kesehatan, mental, bahkan mungkin spiritual kita. Sayangnya kita memilih kebanyakan menjadi manusia rata-rata maupun manusia di bawah rata-rata. Dan program ini mengajak kita kembali untuk membangkitkan kesadaran kita baik dalam pikiran, hati, dan jiwa untuk mendobrak kita menjadi manusia di atas rata-rata. Terus ikuti program ini agar kita semua terbangkitkan kembali dalam kondisi apapun hidup Anda. Tak peduli kondisi apapun di masa lalu Anda, kalau Anda ikuti program Seven Awareness with Nakoy dalam program ini dan bersiap-siaplah untuk menemukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Pak Amin. Kebetulan agak sahabat saya Pak Nakoy namanya. Beliau seorang motivator ya Pak. Nah, Pak Nakoy. Mohon kemarin Pak. Apa kabar Pak Nakoy? Alhamdulillah. 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 Baik Pak. Terima kasih. Pak Amin Pak. Oh iya iya iya. Selalu juga Amin ya Pak. Amin. Pak Nakoy beliau seorang motivator yang luar biasa Pak. Ya kita duduk pandangnya sejauh ya. Ya apa siapa ya? Ya ini tentang masalah beliau ini. Sesuatu yang pasti tapi takut gagal Pak. Usaha apa sudah banyak dilakukan tapi takut gagal. Karena pernah gagal Pak. Mungkin Pak Nakoy ada saran buat beliau Pak. Punya anak kecil kan? Anak-anak anak kecil Pak. Waktu anak kecil kita berjalan berapa kali dia gagal. Udah belajar berdiri berapa kali dia gagal. Setiap orang pernah mengalami pegagalan. Termasuk anak-anak kita. Waktu Pak Amin belajar naik sepeda langsung jalan atau berkali-kali jatuh. Iya iya Pak. Berkali-kali jatuh ya Pak. Jadi hidup ini sebenarnya Pak Sam, Pak Amin seperti main game. Kalau main game itu, anak-anak itu main game. Serius kan? Iya. Sangat serius. Tapi ketika dia kalah, ketika dia gagal, dia nangis. Anak kecil kalau main game kalah, dia akan nangis. Dan dia akan coba lagi. Main game baru kan? Betul. Kalau gagal lagi, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya. Saya gak pernah denger dimanapun, baca di majalah manapun, ada anak kecil main game dan dia bunuh diri. Ya kan? Karena itu hidup juga serupa. Seperti main game sebenarnya. Permainan. Kadang-kadang kita gagal itu hanya belum tahu caranya saja. Pak Amin. Belum tahu caranya. Tapi kalau udah tahu caranya, wah itu mulai kita akan mengalami satu yang kita sebut one minute wellness. Pak Amin ini apa? Usaha atau karyawan atau apa? Saya sekarang udah-udah gak kerja pak. Tadinya kan cari, muter-muter kan cari kerja gitu lho pak. Itu kebetulan ketemu teman lama pak Sam ini. Saya dulu pernah buka usaha pak. Tapi gagal. Gagal juga ya. Gagal juga. Berapa kali gagalnya? Ada kurang lebih ya. Jika kan ini apa ya. Buka warung, gagal. Itu juga. Begitu lho pak. Makanya gak ngobrol sama pak. Jadi akhirnya gagalan itu menggendong ya. Akhirnya ingat ke masa lalu terus ya. Iya betul pak. Saya ingin berbagi nanti bagaimana kita tips, bagaimana kita bisa tidak takut gagal. Bagaimana kita tidak takut gagal. Dan itu menjadi satu titik balik buat kita. Pak Sam kalau kita lihat permainan anak-anak tuh di TK ya. Ada kan permainan namanya jongka jangkit ya. Iya pak. Paham ya pak? Iya pak. Itu kan kalau ditekan sebelah kiri, sebelah kanannya naik gak? Naik pak. Naik ya? Kalau ditekan sebelah kanan, sebelah kiri naik gak? Naik. Nah hidup juga serupa sebenarnya. Ketika Tuhan berikan kita kegagalan, tekanan, masalah, ujian. Sebenarnya menekan kita agar kita pak. Naik. Agar kita naik kesini kan. Tadi. Kenapa ada orang ketika ditekan, dia gak makin naik tapi berarti jatuh. Karena fondasinya gak kuat. Nah fondasi ini disebut hati. Jadi. Saya pernah ditanya pak sama oleh seseorang pak. Orang sukses itu apa sih? Orang sukses itu adalah orang biasa seperti kita. Punya masalah, punya beban. Seperti kita lah sama ya. Tapi dia punya hati yang luar biasa Pak Amin. Masalah. Jadi yang membedakan itu adalah dia punya hati yang luar biasa itu orang sukses. Kalau tanya Pak Sam gagalnya berkali-kali. Saya juga berkali-kali. Tapi setiap kegagalan kita bukan makin jatuh, malah kita seperti permainan apa tadi? Jangan jengkit. Nah itulah. Itulah filosofi bagaimana kegagalan. Oleh karena itu, percaya saja pada saat kita ditekan. Sebenarnya kita sedang apa? Menahin. Itu ya pak Samet? Ya pak. Ya pak. Terima kasih sekali yang diadakan. Kalau kegagalan yang terakhir apa? kegagalan yang terakhir buka warung terus sekarang jadi takut memulai memulai usaha warung atau memulai usaha lagi itu udah kayak trauma cari kerja cari kerja takut gagal belum gabar juga ini sebenarnya soal energi dalam seven wellness meskipun Pak Amin bekerja keras bahkan pekerja gila yang kadang-kadang pagi, malam kadang-kadang gak pulang juga, nyari uang kemana-mana tapi gak dapat sesuatu karena energinya negatif jadi energi negatif itu adalah sesuatu yang kita rasakan negatif, meskipun berangkat pagi pulang malam, kadang-kadang gak pulang tapi gak pernah berhasil karena energinya nah di Indonesia ini butuh energi-energi positif jadi kerja keras harus punya energi positif Pak Amin mau bekerja, mau usaha harus semangat tapi juga harus yakin bahwa insya Allah sukses gitu kurang lebih kayak gitu tapi jangan kalah sama anak-anak kita yang main apa? jangkit-jangkit kemudian naik sepeda ya mereka aja gak pernah menyerah malah kalau anak kita belajar sepeda karena impiannya kuat nih Pak Sam meskipun dia jatuh sepedanya sama dia juga jatuh kadang-kadang terluka dia bangun lagi gak? bangun lagi Pak? jatuh lagi bangun lagi gak? bangun lagi Pak? jatuh lagi bangun lagi gak? bangun lagi? berdarah bangun lagi gak? bangun lagi? apa yang dirasakan ketika sepedanya bisa jalan? tenang di belakang berarti Pak Amin juga lagi latihan naik sepeda ini sepeda kehidupan jatuh apa lagi? bangun lagi jatuh bangun lagi sampai akhirnya kita berhasil itulah rahasia sukses jadi bangun lagi bangkit lagi bangkit lagi jadi dalam buku Seven Warners tidak penting seberapa banyak Anda jatuhnya tapi berapa kali Anda bangkitnya jadi ada seribu kegagalan berapa kali kita bangkitnya nah itu paling penting jadi kalau tadi Pak Amin bilang tiga kali gagal berapa kali bangkit nah kalau lebih dari tiga kali nah itu ada ciri jadi orang sukses ada nilai-nilai positif yang dipenting Pak karena panahnya dulu saya ingat trainingnya beliau dimana pikiran tertuju maka energi akan mengalir Pak dulu trainingnya beliau saya masih ingat terus Pak oke Pak Amin, Pak Sam nanti saya akan memberikan beberapa tips bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan ya oke Pak oke Pemirsa jangan kemana-mana kembali dalam program Seven Warners Winakoy bagaimana kita bangkit dari kegagalan untuk menjadi manusia di atas rata-rata hidup penuh impian dan tantangan alangkah asiknya kalau yang serba bisa selalu dampingi kita jelajahi dunia nikmati akses internet handal untuk menggari dunia pendidikan olahraga musik dan game Speedy akses internet yang kaya konten tak hanya lebarkan wawasan tapi juga jadikan Anda terdepan Speedy lead your life saya sudah sampai di kantor penggolak depo sejarah mata api diawali dengan semua nesekuak oleh James Ward musik 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 ha? mahal? gak mau bayar? gak mau bayar? gak mau bayar? bagus kalau gak berbayar yang pakai flexi dan berbicara 24 jam tanpa syarat Semenang, re! Pemirsa, kembali dalam program Seven Wellness with Nakhoi. Saya akan berbagi kepada Pak Amin dan juga ke Pak Sam bagaimana tips kita bangkit atau menghadapi kegagalan ya Pak Sam. Dan saya rasa Pak Amin, Pak Sam ini mungkin bisa cerita sendiri nih, bagaimana dia bangkit dari kegagalan. Kalau tadi saya bercerita tentang jongkat jangkit, beliau ngalamin banyak. Dan pertemuan saya dengan Pak Sam juga awalnya gak kenal Pak Amin. Beliau adalah alumni saya dan mengalami lompatan yang luar biasa setelah dia menemukan Seven Wellness. Tapi gagalnya berkali-kali. Gimana Pak Sam ya? Iya, betul Pak. Ya Pak Amin begini, hidup ini kan seperti tadi, bagaimana kita mensikapinya Pak. Seperti di running-nya beliau, di mana pikiran tertuju maka energi akan mengalir. Maka kita energi positif lah yang harus kita selalu kedepankan Pak. Kalau kita selalu mengingat masa lalu, gagal, gagal, gagal. Semua orang yang pernah gagal. Kita anak kecil tadi ya, gagal-gagal itu. Contohnya saya, saya pernah juga ngalamin masalah kesehatan juga Pak. Dulu kalau saya duduk bersih lagi kayak Pak Amin gitu lama gitu ya. Itu saya berdiri tuh gak sanggup Pak. Aduh langsung, saya pernah ada. Kalau semutan sering Pak? Semutan selalu. Setelah Jumat ya? Bahkan kalau waktu saat Jumat pernah salah satu artis yang begitu ini megang saya. Saya gak enak banget itu di kerumahan orang banyak gitu ya. Nah itu salah satunya Pak. Jadi saya disitu ada nilai-nilai positif yang diberikan oleh Panakoy. Bahwa kita harus betul-betul, saya harus sehat, saya harus sehat, saya harus sehat, saya harus sehat positif gitu. Bangkitlah saya sehat. Jadi waktu ini, sekarang sudah tidak pernah ngalamin itu, sudah setahun lebih lah. Ampe dua tahun saya sudah tidak pernah ngalamin itu lagi. Begitupun dengan bisnis Pak. Waktu itu, sebelum ketemu Pak Panakoy, saya baru saja mengalami kegagalan. Artinya itu sesuatu yang menurut orang akan susah bangkit gitu ya. Tapi nyatanya saya bisa bangkit lompatan yang sangat luar biasa. Bisa sampai 500 persen. Setelah itu. Apa namanya, kenaikan ya Pak ya? Pasal ini angkatan keberapa ya Pak? Angkatan 46 Pak. 46. Jadi beliau memang pada, gak kenal awalnya dengan saya, kemudian membaca majalah, kemudian ada ketemulah, kemudian saya bilang joinlah di training tiga hari. Karena training itu seperti pisau Pak Amin, Pak Sam. Ada orang yang pisau ini dipakai terus ya, tapi jarang diasa. Kayaknya kita tajam gak? Tumpul Pak. Tumpul, nah itu juga serupa. Kita gak pernah ngasah, kita gak pernah silent, kita gak pernah ikut training di waktu yang lama. Sementara kita aktivitas terus ya Pak Sam. Kayak Pak Sam ikut tiga hari. Setelah ikut tiga hari, seperti pisau yang siap, uh tajam sekali. Melakukan apapun dimudahkan. Melakukan planning dimudahkan. Afirmasi dia punya berbagai cara yang ini harus dirasakan bukan hanya pasan, termasuk pengusaha-pengusaha seperti Pak Amin ini, yang sedang dalam putus asa. Memang awalnya, awalnya ragu juga Pak. Awalnya ragu, tapi setelah ngikutin trainingnya, wah baru merasakan, saya pikir gue dulu, wah tiga hari. Berat banget gitu ya, tiga hari training itu. Tapi setelah itu, justru dibayar mahal itu, waktu itu dibayar mahal sekali, langsung bisa jadi sesuatu yang murah akhirnya. Sesuatu yang luar biasa akhirnya Pak. Temaikan beliau berapa persen? 500 persen Pak. 500 persen. Subhanallah. Bagus sekali Pak. Dan tidak lama ya, belum lama ya. Laku waktu training udah menemukan perubahan yang luar biasa. Itu cepat ya Pak ya. Ya jadi, sarang saya, ini sebenarnya Tuhan sedang menyapa Pak Amin. Sedang tayangan dekat nih, karena Tuhan itu mahadekat. Sedang-kadang kita yang hambanya menjauhkan kan. Nah dengan dikasihlah kebangkrutan, dikasihlah kegagalan, diberikanlah kita satu momen, membuat kita merasa kurang percaya diri. Itu sebenarnya biar kita mengalami satu kebutuhan kepada dia. Kemudian disana lah kita menemukan OMA, atau One Minute Warners. Satu menit yang mencerahkan. Saya rasa Pak Amin punya impian yang kuat dalam hidup, betul kan? Betul Pak. Sesuatu yang sangat kuat, yang itu pengen diwujudkan dalam hidup Pak Amin. Nah itu disebut OMA. Dalam kegagalan Pak Amin, dalam kesulitan, kebangkrutan, maupun kegagalan kita saat ini alami Pak Amin, itu ada One Minute Warners. Impian Pak Amin apa? Anak-anak kan? Ya, anak-anak. Terutama ya bagaimana bisa membagiakan anak-anak, keluarga, dan orang-orang yang tersayang yang pastikan Pak ya. Semua orang pasti bagaimana Pak Astin. Ya, masih punya impian keluarga lah ya. Dan keluarga ini, salah satunya kita ambil di sini momentumnya. Jadi, kalau dalam self-awareness, setiap masalah itu datang satu paket dengan solusi. Jadi, masalah itu datang satu paket dengan jawaban. Hanya kadang-kadang karena energi masalah ini kuat, kita fokusnya ke masalah Pak Sam. Betul. Waktu Pak Sam juga masalah datang dengan jawaban. Nah, Pak Amin juga sama. Nah, kuncinya ini kita nggak tahu cara membuka. Dalam self-awareness, kuncinya itulah kita diberikan kunci untuk membukanya Pak Sam. Pada saat terbuka itulah, kita akan menjadi dalam istilah kami from good to great. Dan orang seperti Pak Amin, Pak Sam, ini kita semua kan sebenarnya layak jadi orang-orang hebat. Orang-orang sukses. Pak Sam, Pak Amin, kita semua ya berhak menjadi orang sukses. Amin. Oleh karena itu, kayak tadi, jangan kalah sama anak-anak kecil yang main sepeda, ya. Yang main apa tadi Pak Sam? Juga cakit. Juga cakit. Juga cakit. Jalan, belajar jalan. Bangkit lagi. Pak Sam berkali-kali gagal juga. Nah, tidak sekali Pak. Terus. Dan usia Pak Amin ini, menurut saya muda ya Pak Sam? Masih muda. Sudah. Bapak ini ya. Ada istilahnya gila ya Pak Sam? Gila. Giat. Antusias. Luet. Dan i-nya tuh. Giat, inovatif, luet, antusias. Oh begitu. Saya kira gila beneran gitu. Bukan gila beneran. Jadi, gila ya. Giat, inovatif, luet, antusias. Oh begitu. Apa gila coba? Giat, inovatif, luet, antusias. Jadi orang gila. Oh gitu ya. Jadi harus gila-gila itu. Jadi ini harus gila dong. Kita harus rayakan.